Anda kembali bersama kami, pembersah kandidat presiden sayap kanan Peru, Keiko Fujimori pada Sabtu 10 Juli memimpin protes menyerukan pembatalan suara yang tidak mendukungnya. Berdasarkan hasil penghitungan suara, kemungkinan besar ia akan kalah dalam pemilihan putaran kedua melawan saingannya dari kubu sosialis. Pedro Castillo, sang pelopor terdepan, anggota sayap kiri Partai Peru Bebas, hampir dilombatkan sebagai presiden berikutnya di negara Andes itu, terlepas dari klaim Fujimori saat penghitungan suara putaran kedua hampir berakhir. Fujimori semakin menggandakan tuduhan penipuan yang tidak berdasar, dengan mengatakan pendukung Castillo mencuri suara di daerah pedesaan di mana dia tidak mendapat suara. Pengamat internasional mengatakan tidak ada bukti kecurangan dan pemilu itu bersih. Dan mereka mau berdasarkan gagah direngan peteritaan kemungkinan suara berita, untuk mengatakan peloton itu berbedar, dan saya berkatakan kemungkinan 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 yang kau mahu, dari komunitas kemungkinan 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 kemungkinan, Castillo seorang guru sekolah dasar yang dibesarkan di sebuah desa miskin memiliki keunggulan sekitar 44 ribu suara di atas Fujimori meskipun hasil pemilihan putaran kedua belum dikonfirmasi secara resmi dengan otoritas pemilihan meninjau surat suara yang disengketahkan setelah ditentang oleh Fujimori Namun terlepas dari tantangan tersebut Castillo diperkirakan akan dikukuhkan sebagai presiden setelah peninjauan surat suara dari pemungutan suara 6 Juni Uni Eropa, Amerika Serikat, serta Organisasi Negara-Negara Amerika, OAS mengatakan pemilihan itu transparan Fujimori mengatakan dia telah meminta pembatalan 200 ribu surat suara yang sudah dihitung meskipun mayoritas dari permintaan tersebut diajukan setelah tenggat waktu yang kritis yang berarti mereka tidak mungkin dipertimbangkan Bahkan jika Fujimori berhasil membatalkan beberapa suara jumlah suara yang masih dimainkan membuatnya tidak mungkin membalikan hasilnya Penghitungan suara yang tegang adalah puncak dari pemilihan yang memecah belah di Peru di mana warga berpenghasilan rendah mendukung Castillo sementara yang lebih kaya memilih Fujimori Dari 5 Peru, kontributor Nusantara TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!